Gelombang pertama belum usai, kini para brand owner perlu memutar kembali otak mereka untuk hadapi ancaman gelombang kedua virus corona. Terlebih lagi, jika dalam jangka waktu 3 bulan tidak terlihat kondisi membaik, maka keberlangsungan brand terus dipertanyakan. Jika dilihat, gelombang kedua lebih berbahaya dibanding gelombang pertama. Jadi, apakah gelombang kedua virus corona akan lebih berbahaya dan menjungkir balikan keadaan bisnis? The second wave is coming! Ya, kalimat tersebut seringkali diucapkan berbagai bacaan luar. Apa maksudnya? Banyak spekulasi bahwa virus corona masih jauh dari selesai. Beberapa negara masih berkutat dan menyesuaikan diri dengan pandemi ini dan takut terhadap gelombang kedua. Satu hal yang Anda sadari di masa pandemi ini adalah bahwa kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang simultan. Kebiasaan sehari-hari untuk keperluan primer dan hiburan pun sudah tak lagi sama. Mengetahui ini, Anda bisa menjadi lebih peka bahwa memang mustahil menerapkan penguatan brand yang normal di masa memasuki new normal bahkan sudah masuk ke tahap second wave. Berikut tiga strategi untuk Anda melakukan penguatan brand di kalas second wave ini. Yang pertama, lakukan komunikasi secara virtual. Memaksimalkan media virtual merupakan kunci pertama dalam strategi branding di masa COVID-19. Di saat Anda sudah tak bisa menggunakan strategi dengan memanfaatkan kerumunan masa di dunia nyata, mengapa tak mengubah lapak menjadi virtual saja? Ketahuilah bahwa saat sulit di media virtual merupakan ruang ramai yang paling aman dari serangan virus. Yang kedua, buat event di media sosial. Sama seperti konsep sebelumnya yang mengusul ranah virtual, kali ini penguatan brand bisa Anda lakukan dengan menciptakan sebuah event di dunia mayat. Banyak hal yang bisa Anda adakan secara online, mulai dari konser musik virtual, seminar, dan diskusi terbuka dengan bintang tamu yang seru, hingga membahas mengenai isu terhangat bersama para ahli. Yang ketiga, berikan reward yang menarik untuk audiens. Tahukah Anda bahwa ada satu hal yang tak berubah di masa normal dan masa pandemi ini? Yap, masyarakat tetap suka dengan yang namanya reward. Entah itu dalam bentuk promo, potongan harga, hingga hadiah gratis. Anda bisa memanfaatkan hobi kalayak ini dengan menjadikannya sebagai bagian dari branding. Misalnya saja dengan mengadakan buis berhadiah, yang di dalamnya diselipkan tentang nilai-nilai keusahaan. Branding di masa pandemi menyadarkan kita mengenai pemaksimalan, media online untuk menjadi lapak baru yang aman, bebas virus, namun tetap bisa menjangkau pasar secara luas. Nah, setelah mendengar mengenai beberapa rekomendasi pembuatan brand tadi, apakah Anda sudah menemukan ide tentang strategi yang pas? Semoga informasi ini bermanfaat. Share, subscribe, dan like Akasa TV. So, thank you for watching. See you in the next video.